Selamat pagi, kita jumpa lagi di YouTube channel Yusak Dua Nandoyo, pertemuan kelima dari 17 pertemuan. Ini agak lain, ini nanti pada akhir dari 17, kita akan membahas emergency, segala matemati emergency, paling tidak kita ambil 8 emergency dan 8 komponen-komponen mesin induk yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu supplier maupun contractor, itu kita bahas nanti terakhir. Inilah engine control room, saya masih bisa beli tegak, sama dengan teman-teman engineer, sekarang sudah pakai tongkat, jalannya sudah susah. Ini kira-kira setiap tahun saya lebih dari 50 kapal besar mempun kecil saya kunjungi. Ya, bagi teman-teman pun bisa, dengan posisi seperti saya tentunya ya. Ini engine control room itu merupakan bagian mengontrol semua permesan di seluruh kapal, baik yang di anjungan maupun yang di kamar mesin. Ini hebatnya kapal-kapal yang cukup besar ya. Kapal ini kira-kira 65 ribu ton. Resin induknya 14 ribu horsepower. Dan generatornya ada tiga, tiga generator, tidak paralel semua. Kemudian boiler ada dua unit ya. Kemudian elektromotor sekitar 40. Karena saya terpersis, pernah kami servis semua ya. Nah, mari kita santai-santai aja melihat bab lima ini ya. Seperti biasa, saya tampilkan beberapa buku yang kita buka, namanya Perawatan dan Perbaikan Permesan dan Kapal. Itu mewakili mata pelajaran yang baru, develop emergency and damage control plans and handle emergency situation. Nah, itu karena panjang banget. Saya kurangi aja handle ya. Ini buku ini dipakai di BPTKIP sejak tahun 2004. Ini untuk kelas dua. Dan sebagian juga untuk kelas satu. Dan yang kecil ini sistem perawatan permesan kapal mulai kelas tiga, ya ke bawah. Mari kita teruskan. Jadi, saya ingin menyapa teman-teman semua yang sekarang ini memang lebih khusus kepada teman-teman yang di kapal. Khususnya di kapal. Atau teman-teman orang kapal yang di darat. Yang di Gabi Sapa, seprofesi semangat pagi teman-teman, seprofesi maritim di darat, ya. Di kapal Indonesia, dari Sabang Merauke, dari Mangas sampai Rote. Di Asia, ya. Saya percaya ada semua. Jepang, Sina, Malaysia, Singapura. Brunei ada, teman-teman saya yang cari juga ya. Di Arab, di Kuwait, Dubai, Rasanora, Uwea, di Afrika juga, Mesir, Nigeria, Madagaskar, Amerika, Tacoma. Tahun-teman saya ke Tacoma sana. Panama, Amerika Latin, Australia, Eropa, ya. Yang di Belanda, Italia, mudah-mudahan di Laut Tengah, dan yang lainnya yang sangat kami banggakan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang meninggalkan keluarga sebagai pahlawan di Bisa Negara mendengar suara saya, ya. Suara semangat. Tentunya, kita nggak bisa baca lagi, regulasi itu kita tidak jauh sebagai anggota AIMU. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Ya, tentunya salam sehat, semangat, dan semangat yang sudah ada. Mohon izin saya memberkan diri, ya, bagi teman-teman yang belum kenal, bagi Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor, maupun sebagai manajer di satu perusahaan, ya. Juga saya merangkap, waktu itu, tahun 2001 pun, sambil mengajar, dan menulis buku ajar. Ini profesi saya, ya. Mari cepat-cepat dikit. Jadi, develop emergency and limit control ini mata pelajaran tahun 2016. Itu berdasarkan PK07 BPSDM, perhubungan, kementerian perhubungan. Saya mengulang lagi, ada pekerjaan apa yang membuat pekerjaan kita sangat penting, major overhaul, maintenance piston, piston ring, dan cylinder liner. Dan ini yang pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan emergency. Baik, emergency apa? Tentu teman-teman sudah pernah mendengar, emergency ini tidak hanya mendengar, harus dipahami, mulai dari ATV1, atau yang dapat gelar Master Marine Engineer, itu adalah gelar yang tertinggi, sehingga ada lawan, harus paham betul. Jadi, saya ingatkan buat teman-teman yang nomor satu, harus paham untuk memberikan edukasi kepada anak buahnya. Jadi, ada di kapal emergency main engine stop. Kalau ada yang keadaan darurat, mau gunung, nabrak pulau, atau kandas, itu sebenarnya ada stop emergency, kemudian mundur, dan manualnya juga ada. Jadi, nakoda pun dari atas bisa stop, apalagi kapal-kapal kecil, semuanya gerak di tangannya oleh anjungan. Kapal besar pun juga ada. Dan ini saya sangat cepat menjelaskan sedikit. Nanti akan dijelaskan pada akhir bab 17. Staring gear, ada emergency. Air compressor, ada emergency. Diesel generator, kemudian diesel fire pump, itu ada emergency semua. Emergency diesel lifeboat. Lifeboat itu memang untuk penolong, tapi dikatakan juga emergency. Karena tanpa itu, bagaimana bertolongan. Emergency main overwork, orang yang jatuh ke laut, dan emergency diesel motor ini yang kita maksud adalah adalah oil pollution. Dan seterusnya, kita nanti akan juga pada akhir pembelajaran mengenai kondisi-kondisi yang sering dimanipulasi oleh teman-teman kita yang di darat, baik itu supplier, kontraktor, perusahaan pelayaran juga, kadang-kadang terlibat, maupun dari kelas. Harusnya kelas itu adalah filter yang terakhir. Sebelum terakhir adalah kapal. Nanti yang paling terakhir adalah kapal. Tapi kondisinya sudah tergesa. Jadi sebelum barang-barang itu naik kapal, sudah dibesah dengan sangat uliti. Jangan barang-barang rekondisi dinyatakan baru. Kemudian orang kapal yang tidak mengerti apa-apa, terjebak ya kondisi mesin menjadi berantakan dan mengalami emergency. Ini ya beberapa nozzle, inert exhaust valve, prunyer, barrel, visoring, siliner, ring shaft, ring anode, propeller, propeller dan permasalahan. Ini paling tidak yang tujuh ini pernah saya alami, sehingga saya akan berbagi pengalaman, artinya pengalaman berkata yang sebenar-benarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Ini mengingatkan kembali, yang sudah lama tidak ketemu. Tiga, no matter. Lanjut. Ini kapal pasti mengalami docking repair. Lima tahun sekali harus naik dock. Tidak boleh tidak. Tetapi dua tahun setengah sekali, sebelum tahun 2008 itu masih rajin untuk pemeriksaan underwater survey, barang-barang yang dibawa permukaan garis muatan atau film surmark, itu pemeriksaan propeller sangat liti. Itu yang membuat slip kapal besar. Kalau tidak balas, apalagi bisa pinggok. Kemudian si chest, saring air laut dan lambung kapal sendiri. Ini contoh, kalau dock space yang tidak ada, bisa repair, floating repair, di tekan dock. Nanti waktu cuci pantat cukup makan. Waktu paling lama, dua minggu. Ini perbaikan besar, major overhaul. Itu bisa running repair. Kalau waktu kapal net dock, ya dimanfaatkan oleh teman-teman inginir untuk melakukan major overhaul. Karena itu memang sudah waktunya lima tahun, terutama selindung. Dan kalau top overhaul, bisa running repair sambil jalan supaya tidak menghimbang waktu di atas dock. Ini kita. Apa yang dikerjakan, termasuk ini, berapa puluh item yang harus dikerjakan, kalau perusahaan Bunafit diserahkan oleh pihak ketiga, kontraktor. Kalau perusahaan yang sedang-sedang, ya diserahkan oleh orang kapal. Ada yang diberi bonus, ada yang tidak. Sebaik-baiknya, ya ada bonus. Karena ini sudah pekerjaan major. Kalau top overhaul itu maintenance. Cell major itu sudah bongkar semua. Karena akan mengembalikan posisi mesin diesel generator maupun mesin induk kembali ke 95%. Seorinya begitu. Kalau komponennya diganti baru semua, kalau diganti bekas, tentu tidak sampai 95% lagi. Ini, teman-teman, ini pekerjaan piston. Piston itu umumnya, kalau belum pernah bersentuhan dengan liner, masih utuh. Walaupun kondisinya sudah jelek, tapi diameternya masih utuh. Karena dia dilindungi oleh pistoring. Nah, pistoringnya, teman-teman, nanti kita bahas, banyak yang tiru, banyak yang rekondisi atau barang yang tidak benar. Di atasnya ada silinder, silinder itu akan aus. Semua kapal di seluruh dunia, pasti aus. Karena dia akan bergesekan dengan pistoring. Nah, itu ada daftarnya di buku pelajaran BU Diesel tentang berapa clearance wheel limit-nya untuk liner. Itu kita lompati saja. Kalau mau pengen jelas, lihat di buku yang pertama, yang kedua. Liner-liner ini, coba perhatikan, selama dia belum pecah atau retak, bisa direkondisi. Dikembalikan lagi. Kali diameternya, yang ikut dalam itu, kalau masih baru, beda dengan piston, sekitar 1.000 kali diameter piston. Jadi kalau sudah lebih dari 4.000, itu sudah oversize. Lompati lagi. Ini banyak yang dipasukan juga. Barangnya genuine, tapi barang bekas, rekondisi. Hati-hati, teman-teman yang inginir, rekondisinya ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, ini tergantung kualitasnya yang mereka kondisikan. Major overhaul. Kemudian, tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi. kondisi 95 persen. Jadi kalau Anda merawat betul-betul, ini ada yang ketutup ya, 95 persen. Jadi kalau permesinan kurang dari 70 persen, kondisinya dinyatakan enggak layak, walaupun bodi kapal bagus. Atau sebaliknya, bodi kapal itu ya, yang lambung bagus. Sebaliknya, mesin hidup bagus, kalau lambungnya sudah keropos ya, dua sertifikat yang sangat penting, health and maternity itu harus bagus. Minimal 70 persen baru boleh dapat perpanjangan untuk lima tahun ke depan. Saya harapkan ini selain ilmu yang kita dapat dari training biroklasi PASI, juga pengalaman selama saya di kapal, ikut 10 kali naik dok, atau mau riset dok. Perawatan ini bisa dibaca di dalam awal-awal pelajaran, saya lompati saja. Tapi dalam hal pengukuran diameter torah, ini harus teliti ya, pengukuran diameter torah ini sangat penting. Pengukuran ini dimaksud ya, untuk mengandalkan torah, belum pernah kesentuh dengan liner. Karena itu juga untuk menghasilkan tenaga, kompresi yang tinggi, dan panas yang tinggi. Ini di dalam pelajaran ini sebenarnya sudah ada di pelajaran MPU. Tapi enggak apa-apa, saya sebut lagi, pengukuran torah ini yang setelah teliti, supaya jangan menghadapi demigensi, ini diperiksa betul. jangan ada kotoran di ring group ya, atau group ring. Tempat dudukannya piston itu, tempat dudukannya piston ring, harus bersih, sesekali, tidak boleh diametra sekuat-kuat. Itu mengurangi kesaran, mengurangi diameter torah. Kemudian pengukuran itu setiap diameter di atas ribistone ini diukur, paling tidak ada tujuh posisi. Dan ini akan disesajarkan dengan liner. Teman-teman, bila pipistone-nya kecil, ukurlah tujuh posisi. Dengan outside mikrometer, maka Anda mendapatkan ukuran yang teliti. Sampai terjadi oval, berarti pernah bersentuhan dengan liner. Nah, ini dilaporkan kepada kelas. Karena kelas yang berkepentingan ini item kelas. Di dalam piston itu, ruangan di dalam piston itu ada capnya kelas. Tidak boleh diabaikan. Baik, ini memberitahuan saja, pengalaman teribadi menerima piston ring. Nanti kita kupas piston ring yang tidak benar. Dan itu betul-betul luar biasa. Baru dipakai 24 jam, sudah hancur. Ini teman-teman di jarak, saya katakan teman masih baik. Yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan mengorbankan orang-orang yang di kapal. Mohon maaf saja, Anda berhentilah mulai sekarang. Semua yang punya niat tidak baik. Ini kesempatan saya menyampaikan emergenti dan rekondisi yang sangat menyakitkan hati orang kapal. Nanti kita kupas lagi. Liner. Liner ini juga saya pernah mengalami barang bekas. Harga seharga 4 miliar itu. 3 ton ternyata ada yang nekat memasukkan barang rekondisi. Dikatakan baru ya. Ini di dalam prakteknya, kita ambil posisi juga paling sedikit. Dan sejajar atau sama dengan posisi piston ring. Di situ kita akan mengetahui berapa diameter piston ring. Liner harus saya katakan, kalau masih baru sekitar 1 per 1000 kali diameter piston. Jadi piston itu sepanjang 25 tahun tidak berubah diameternya. Teorinya begitu. Kecuali perawatan tidak benar, dia sampai pistonnya sudah rusak, yang di atas tadi dipalsukan. Dan membuat piston bersentuhan dengan liner. Liner akan aus. Kira-kira 5 tahun sudah aus. Kalau ausnya besar, bisa direhon, direkondisi. Teman-teman, engineer, jangan ragu-ragu. Jadi kalau pas major itu, semua silinder ini harus diukur dengan teliti. Sangat teliti. Untuk menghasilkan kompresi yang bagus. Perhatikan, di bawah ini nanti kita upas lagi di halaman terakhir. Silinder-liner rekondisi. Ini kenyataan. Ini pada saat kapal yang terakhir, kita dapat masalah seperti ini. Ini urusan yang panjang. Nanti kita gopas di bab terakhir. Ini kapal sebesar ini. Ini 20.200 horsepower. Sulcer. Ini KKM lagi meriksa. Al-Mahrum Pak Mustoha. Yang meriksa. Ini umurnya sudah 60 lebih masih berlayar. Jadi itu batang-batang toraknya pun ya. Kita berpikir kapal yang besar. Ini pistonnya itu, Pak. Saya caput pistonnya sudah hitam semua. Seluruhnya dilapis di jelaga atau kotoran. Ini cara bersihannya tidak boleh diamplas, tidak boleh canggul. Ini harus dipoles dengan cairan kimia yang untuk menghancurkan ini. Aduh, maaf saya lupa. Ini akan saya ingat saya sampaikan lagi. Yaitu karbon remover. Begitu dipoles karbon remover, dia akan terkepas. Boleh menggunakan amplas hanya untuk menjatuhkan kotoran-kotoran saja. Tidak boleh ampas kuat-kuat ke pistonnya. Piston dilindungi. Ini piston cukup besar. Harganya sama dengan silinder-ring juga. Ini yang sudah diperkirkan. Kebetulan saya masih bisa matching di kapal. Ini gunanya. Jadi tiap piston ring, diatasnya harus beriksa. Diukur. Ring kedua, ring ketiga, ring keempat, lima, enam, diukur. Kemudian bodinya. Ini sabuknya juga diukur. Kemudian paling bawah diukur. Untuk meneliti. Seorang AKM harus meneliti. Betul-betul. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan kepada masjid dua atau masjid di bawahnya. Liner seperti ini. Kalau ditidurkan, orang tidak masuk jongkok itu sekitar enam orang sebesar saya. Nama orang bisa masuk ke dalam silinder-riner tersebut. Teman-teman, tidak saya khawatir. Kapal besar, kapal kecil sama. Cara pengukurannya hanya harganya yang berbeda. Jadi aset itu perusahaan tentu lebih memperhatikan kapal besar. Tapi kapal kecil sama fungsinya dan pentingannya juga sama. Ini komponen-komponen mesin diesel yang bergerak. Ini harus menjadi perhatian. Minyak lumasnya. Kalau kapal besar tentu banyak sekali komponen. Melalui YouTube channel ini saya imbau teman-teman yang sudah kelas satu. Harus memiliki pengalaman mesin dua tak. Kalau ATT2, wajib. Karena ATT2 teori sudah diberikan semua. Walaupun teori mesin diesel dua tak juga sudah dipelajari. Tapi menurut saya wajib. Paling enggak satu kali di pesin dua tak. Pesin besar ya. Baik kelas dua maupun kelas satu. Ya minimal enam bulan lah. Supaya kajiannya itu akan masuk. Jangan sampai kelas satu nanti belum pernah kapal dua tak. Jadi waktu kelas dua itu sebaik-baiknya adalah pernah mengalami. Kemudian Anda bisa memahami judulnya dari sebelum ATT1 sudah pernah di kapal dua tak. Ini komponen-komponen ini baru judul-judulnya. Padahal setiap komponen masih ada rinciannya lagi. Jadi komponen yang bergerak ini semua nilai ya. Yang harus kita perhatikan ini. Ini krengsap-krengsap yang jenuin tapi bekas di suplai baru tidak pernah ya. Sebab banyak sekali masalah di belakang. Nanti kita bahas. Minyak lumas. Minyak lumas ini saya kira ibu rumah tangga tahu ya. Kalau sudah punya mobil, tidak boleh terlambat, harus bersih, tidak boleh campur air maupun tanpa bakar. Saya tidak bahas minyak lumas karena ini sudah dibahas di buku Motor Diesel. Oke, ini alatnya namanya fullifier atau separator. Alat pembersih minyak lumas, pembersih ban bakar, ringan maupun berat. Ini sangat penting kapal umurnya sudah 27 tahun, masih di kondisi terawat. Nah, inilah peranan perawat-perawat ya. Jangan sampai dikotori, dikirim barang yang bekas, barang yang rekondisi ke kapal. Ini saya katakan sepenuhnya tanggung jawab pemilik kapal. Jangan dilepas semua. Karena pemilik kapal akan memiliki kapal itu mulai dari baru sampai lapel layup, sampai dijadikan bersih tua. Jangan orang kapal, zaman sekarang ini, STCW Amandemen 210, paling umurnya 6 bulan di kapal. Ada yang 4 bulan sudah turun. Jadi, pemilik kapal melalui YouTube channel ini, saya katakan penanggung jawab yang pertama kali tentang kondisi kapal berdasarkan solat. Yang kedua adalah birokrasi PASI. Karena beliau yang merancang kapal itu, dan yang membuat kapal, dan yang menjaga kapal setiap tahun ada annual class survey, kalau 25 tahunnya 25 kali, tambahan intermediate class survey, tambahan special survey 5 kali, dan teman-teman dari birokrasi PASI manapun, cobalah perhatikan, apakah enggak miris, makin banyak kecelakaan-kecelakaan di kapal gara-gara barang-barang yang tidak benar. Yang ketiga, kalau tentang keselamatan, tentu dari pihak SAF Bandar dan lain-lainnya, risiko juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, SAF Bandar dan staffnya, atau policy control, officer, paling tidak ada staff orang mesin. Atau kelas 3, not 3, kelas 3 teknik. Beri kesempatan, SAF Bandar kan dari government, sebagai regulator, memberi kesempatan ATT-3, ATT-ANT-3 untuk masuk dalam sejaran kesebandaran, ke-Pelabuhanan, kecuali tidak berkaitan dengan kapal. Kalau masih ada periksa kapal, ya harus mengetahui. Ilmu kapal tidak bisa dipajari hanya satu tahun atau berapa bulan. Itu harus dialami, dimana termasuk biduk keselamatan. Ini adalah silinder aparat untuk melumasi silinder-linder. Jadi ini saya pesankan buat teman-teman yang di kapal, jangan di-stel-stel ya, karena ini sudah diatur oleh pabriknya. Kalau kurang sedikit, bisa berarti nanti jam. pelumasan kepada silinder-linder bagian dalam, itu tidak cukup. Kalau motor empat tak, itu kena percikan terus-menerus dari bawah. Kalau motor dua tak, tidak ada. Oleh karena itu, saya lanjutkan ATT-2, itu mengenal mesin diesel dua tak. Teori-nya memang sudah. Teori mulai dari kelas lima sudah. Tapi prakteknya sebaiknya, atau kalau sudah kelas satu, sudah keingsi. Jadi akhirnya nanti punya ijazah master, merit engineer, tapi belum pernah punya pengalaman di mesin diesel dua tak. Dan paling tidak enam bulan. Sehingga tidak ada susah, karena prinsip kerjanya sudah tahu semua. Oke, lanjut. Sekarang sampai tiga-tiga ya. Ini bagian-bagian mesin lagi yang dilumasi. Semua bagian mesin yang baru. Pengantian komponen baru. Di kapal sebenarnya tidak ada komponen bekas, komponen rekondisi. Kalau betul-betul mau dipasang, harus dibuatkan berita acara supaya generasi PMS berikutnya, plan maintenance system, tahu enam silinder yang baru, hanya dua silinder yang empat, hanya barang bekas. Pengantian taunya ganti baru, ya enam silinder baru semua. Tahunya belum tentu baru semua. Dan baru dipakai berapa bulan, berjadi kendala atau rusak. Karena semuanya pada saat lima tahun sekali itu memang harus baru untuk mempertahankan kapal sampai umur 25 tahun. Ini wawasan ini tidak semua orang memahaminya, baik orang kapal sendiri, maupun orang kantor. Oke, kita lanjut. Ini sudah dibahas di, ini yang tadi ya, LO, FO, DO, Free Fire Factor. Saya kira enggak saya bahas lagi untuk bercepat berikutnya. Minyak Lumas tetap menjadi idola vital, fatal, dan dipertahankan dengan baik. Untuk mengusirkan karbon, rumpur, padat, tapi secara khusus memang di sini ya, berkaitan dengan komponen-komponen yang berda, fiskositet dari Minyak Lumas itu harus betul-betul dipertahankan. Sudah waktunya running over, harus ganti misalkan turbo tas 500 jam, ganti, ganti. Generator 1.500 oli, ganti. Harus diganti. Kalau mau dilibahkan ke mesin indu, mengenai mesin indu ada purifier, silahkan saja. Asal jangan Minyak Lumas yang bekas itu tersampur dengan ban bakar atau lain-lain, Minyak kotor yang kelewat kotor. Baik, kita... Bisa lihat, segala sesuatunya tidak mudah. Ya, untuk... Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Bahkan orang mesin pun masih ada pertanyaan. Sampai hari ini ya, tanpa dengan teori, ya Anda akan mengalami perjalanan kamar mesin biasa-biasa. Nyaman, udah baik ya. Tapi dengan teori, kita akan lebih teliti dan akan lebih awet permesinan maupun kapalnya itu sendiri. Saya kira itu, teman-teman, tidak ada yang susah, happy saja. Minta dukungan dari pemilik kapal maupun menyawa kapal. Kemudian dukungan dari kelas harus benar-benar memperiksa. Komponen-komponen yang harus diperiksa. Sering teman-teman dari kelas itu 95% bukan orang kapal. Jadi kadang harus bertanya. Anda yang harus memberi edukasi. Yang saya periksa itu sudah ada daftarnya. Jadi kalau nggak ngerti, ya tanya sama kakak emasnya 2 ini barangnya di mana ini? Masuk di device ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Modul 5 saya singkat tadi. Anda bisa setel YouTube ini dengan santai. Dengan santai. Kalau orang ada punya bukunya, ya lebih bagus. Di modul 5 sudah dipelajari. Bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 5 ini, silakan dukungan Anda, subscribe, dan berikan tanda like. Boleh juga di-share. Kami ingin di-share untuk berbagi. Jadi saya menyapa ke seluruh dunia supaya ada edukasi. Mulai dari KKM, baik di kelas juga. Saya mohon atas T1, 2, 3, 4, 5. Memberikan edukasi sampai ke tingkat paling bawah. Tidak ada yang hilang dari otak kita. Berikanlah yang terbaik buat kapal. Mengurangi ketelakaan, mengurangi keselamatan, keselakaan atau tragedi yang tidak kita harapkan. Oke. Ada ketapaan saya. Setelah itu, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda, bukan untuk saya. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di modul ke-9. Sampai jumpa di modul.